Halo sahabat VTuber dan Youtuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel saya Dema Hendrik Immanuel Teman-teman sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini Teman-teman bisa mendukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe di bawah video yang Anda nonton Tekan loncengnya aja Agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya Terima kasih Saya selalu berharap Anda selalu sehat dan kuat Dan sukses dalam mengerjakan apapun Kalau Anda terdampak corona saat ini Tetap perkatakan pada diri Anda Anda pasti sembuh dan itu akan terjadi Itu pasti terjadi teman-teman Oke teman-teman Kali ini saya menggunakan kembali jazz Karena saya membahas aplikasi VTube Aplikasi yang luar biasa Dan juga kemudian saya menghargai teman-teman semua Yang selalu ada di dalam video saya Bentuk penghargaan saya kepada teman-teman semua Saya menggunakan jazz ini Oke saat ini saya akan Membahas satu Topik dan Ini adalah informasi penting buat teman-teman semua Sebenarnya Saya Hari ini bukan Topik saya Tetapi saya harus membahas ini Karena ini adalah hal yang penting buat teman-teman semua Nah Jadi judulnya adalah VTube Hilang di Playstore Jadi waktu saya dapat informasi ini teman-teman Apa yang saya kerjakan pertama Saya langsung mengecek NIB Tracking NIB Iya kan Nah Untuk sebagian orang mungkin Yang Tidak terlalu mengerti ini bisa kaget Bisa kaget Oh kok bisa hilang ya Ada apa dengan VTube ya Katanya Gini-gini bagus dan lain-lain sebagainya Akan ada ini Kok bisa hilang Ya Jadi yang pertama saya cek itu adalah Lakukan adalah Mengecek NIB Apakah NIB juga hilang Karena itu berkaitan dengan Perizinan Ya yang sering saya bahas Nah Jadi teman-teman bisa simak apa yang terjadi Ikuti video ini sampai selesai Nah teman-teman Kenapa alasan Aplikasi bisa hilang dari Playstore Ya Atau tidak ada lagi ditemukan di Playstore Dan ini marah Pasti terjadi di luar sana Beritanya banyak ya Ada di grup Facebook Ada juga mungkin di Youtube Sudah sebagian membahas Nah Teman-teman ada beberapa faktor Kenapa hilang dari Playstore Misalnya Ada melanggar Dihapus oleh Google Melanggar kemudian Ada pembaharuan Ya bisa jadi Kemudian Terlalu sering diunduh Terlalu banyak Pengguna Akhirnya bisa tiba-tiba hilang Karena beberapa faktor ya Tapi kalau masalah pertama Teman-teman tidak mungkin Ada pelanggaran Karena kita 17 juta member Tidak ada masalah Dan Ada beberapa aplikasi juga Yang sempat hilang dari Playstore Ya Contohnya seperti Bukalapak Saya Menyertakan linknya Pada deskripsi video Anda bisa membuka itu ya Jadi Bukalapak juga pernah Hilang dari Aplikasi teman-teman Ya Itu pada hari Rabu Tahun 18 bulan 9 2019 Alasan hilang Ya Karena Ada perbaikan Ada Perbaruan server Itu bisa dilakukan oleh Developer Nah Kemudian juga telegram Pernah hilang juga Ya Telegram Kemudian Whatsapp juga pernah hilang Dari aplikasi Playstore Itu pada tanggal 11 Oktober 2019 Itu masalah teknis Kemudian Tempo juga Media masa Media nasional Pernah hilang dari Playstore Ya Jadi Banyak Alasan-alasan lah Nah Nah itu teman-teman Beberapa aplikasi Yang pernah hilang dari Playstore Ya Bahkan Aplikasi-aplikasi Besar Hilang Ya Sempat hilang Whatsapp Pernah hilang Yang tadi saya sudah sebutkan Telegram Ya Bahkan majalah tempo Alasan-alasan yang saya sudah sebutkan diatas Itu bisa terjadi Bisa karena Juga tidak tersedia di lokasi kita Atau Karena tidak compatible Artinya Kalau misalnya VTube ini dulu Tidak tersedia pada Apple Ya Hanya yang tersedia di Sistem Android Kemudian Yang berikutnya adalah Developer menarik Ada penarikan Yang dilakukan oleh Developer Nah dan inilah yang terjadi Di VTube teman-teman Bahwa di VTube ini Kita sudah tahu bahwa Akan ada masuk Di fase berikutnya Fase kedua Dan ini betul-betul Perubahan aplikasi Dan saya mau sampaikan Kepada teman-teman bahwa Sebelum Ini terjadi Ada info Juga Kemudian CEO-nya Memberikan klarifikasi Pengumuman Teman-teman bisa lihat pada Yang saya tampilkan ya Mr. Jack mengatakan bahwa Akan ada Perubahan besar Nah itu yang disampaikan oleh Mr. Jack Jadi teman-teman Tentunya kita harus percaya Kepada orang yang membuat Aplikasi ini Memberikan informasi Kepada kita semua Ya Dan Ini memberikan Satu keyakinan Dan saya selalu Dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Jack dan Manajemen Selalu memberikan Informasi-informasi Artinya dia memperhatikan Orang-orangnya Atau member-membernya Yang telah ada di dalam Aplikasi itu Jadi buat teman-teman di luar sana Yang mungkin sekarang lagi Oh berpikir Mulai negatif Atau gimana Saya sampaikan bahwa Inilah informasi yang Diterima dari Developer Atau juga CEO-nya Memberikan kita informasi yang benar Teman-teman Jadi Kita harus yakin Dan kita harus Pegang apa yang disampaikan Jadi apa yang saya sampaikan ini Meneruskan kepada teman-teman Karena Mr. Jack berpesan Untuk kita meneruskan Kepada seluruh member-member Fitub yang ada di Indonesia Secara khusus Ya Oke gitu teman-teman Kemudian Pasti Dengan adanya Hal seperti ini Bisa digunakan oleh Haters lagi Untuk memberikan informasi-informasi Yang Tidak bertanggung jawab Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua Bahwa Jangan dengarkan kata haters Apa yang mereka sampaikan itu Kadang-kadang Meleset Dari tujuan-tujuan yang Maksud dari tujuan perusahaan sendiri Atau pendiri perusahaannya Jadi tentunya tidak punya kapasitas Untuk menjelaskan Ya bolehlah Mereview Dan Menyampaikan sesuatu juga Di dalam channelnya Tetapi Itu tidak sesuai dengan Apa yang Tujuan kita Atau perusahaan Fitube teman-teman ya Bayangkan Kalau teman-teman Melihat video dari Pemimpinnya ya Yang kemarin Membahas video bahwa Leader-leader Fitube Udah pada kabur Coba perhatikan Di dalam menit Kesatu Lewat 44 detik Sampai Menit kedua Sampai 58 detik Dia mengatakan seperti ini Membahas tentang Fitube kan Dia bilang Katanya bisa pakai VPN VPN itu artinya Fitube private network Untuk bisa masuk Karena dia Menjelaskan bahwa Fitube sudah diblokir Kemudian dia membahas VPN itu Nah Kemudian berikutnya membahas Bahwa Pada poin berikutnya Masih bisa menggunakan DNS Jadi Yang dia bahas itu adalah VPN dan DNS Kemudian waktu dia bahas DNS Dia mengatakan bahwa DNS itu kan Situs porno yang saya sudah bahas juga Dia mengatakan seperti itu Lalu kemudian Pada kalimat berikutnya DNS berubah jadi VPN Padahal dia membahas DNS Nah Disinilah saya menyampaikan kepada teman-teman Bahwa apa yang disampaikan itu Kadang dia lupa Dia lagi membahas DNS Untuk kalimat berikutnya Setelah membahas VPN Eh Di kalimat berikutnya berubah lagi Jadi VPN lagi Jadi disinilah saya melihat bahwa Kadang-kadang apa yang disampaikan Sudah lupa kan Pernah saya menyampaikan kepada teman-teman Bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik Tapi tujuannya keluar Nah Bisa jadi karena faktor U Faktor umur Atau bisa karena terlalu pintar Jadi dilupa semua Kalimat-kalimat yang keluar itu kan Saya tuh lihat itu ketawa teman-teman Kemudian matanya keluyuran kemana-mana Mungkin agak sadar ya Coba lihat teman-teman Di menit 1 Lihat 44 detik Dan sampai 2 menit 58 Disitu dia membahas Kan dia sudah membahas VPN nih Sekarang kalimat kedua berikutnya adalah membahas DNS Tapi kok DNS lagi berubah jadi VPN lagi Nah Gitu teman-teman Kemudian Teman-teman saya mau menyampaikan sesuatu hal yang penting juga Berkaitan dengan aplikasi kita Di VTube Bahwa Tetap teman-teman Sabar Percaya kepada Membuat aplikasi Yang saya sudah tampilkan Bahwa dia membuat suatu perubahan Dan pasti ada Sesuatu yang harus dilakukan Itu sebabnya Aplikasi kita diambil dari Dari Playstore dulu Dalam minggu ini Nanti kita tunggu saja teman-teman ya Tetap Berdoa lah Kita berharap yang terbaik Cepat selesai Nah Saya akan memberikan suatu cerita kepada teman-teman yang sangat Sangat Buat saya Luar biasa ya Kalau Teman-teman pernah membaca Suatu kisah Dimana Seekor anjing Di Tokyo Di Jepang itu Ada patung anjing disana Saya membaca satu kisah Dimana anjing ini Dibuatkan satu patung Karena kesetiaannya menunggu tuannya Jadi Hachiko ini Namanya sebenarnya Hachi Cuma ditambahkan Ko Karena itu gelar yang diberikan Artinya sayang Anjing kesayangan Ceritanya begini teman-teman Anjing Hachiko ini Selalu mengantar jemput Tuannya Pada saat tuannya pergi kerja Kemudian pulang kerja Dijemput juga Di stasiun Itu dia lakukan rutin Tiap hari Karena Kedekatannya Tuannya menyayang anjing ini Kemudian anjing juga ini Karena diperlakukan dengan baik Maka dia Sayang dengan tuannya Dan dia sangat setia Nah satu saat Waktu Menjelang pulang Dia melakukan Kebiasaannya Ke stasiun Untuk Menjemput tuannya Tetapi ternyata Tuannya ini Meninggal Satu dan lain hal Maka tuannya meninggal Tidak bisa kembali lagi Nah Hachiko ini Terus menunggu di Stadion Berhari-hari Sampai tidak makan Menunggu Tuannya Tetapi ternyata Tuannya tidak pulang Anda bisa membaca Sendiri kisah ini Teman-teman Apa yang dilakukan Akhirnya kisah ini Sangat menarik Diangkat oleh Media-media Yang ada di Tokyo juga Dibuat satu kisah Ada yang menulis Satu kisahnya Bahwa anjing ini Adalah anjing yang setia Dan akhirnya Teman-teman Karena Kesetiaan Anjing ini Maka dibuatkanlah Satu patung Untuk mengenang dia Sebagai anjing yang setia Di Seguya Di Tokyo Dan Tempat itu Biasanya Orang-orang Menggunakan Kesana Menggunakan tempat itu Menggunakan tempat itu Untuk Mengikat janji Jadi anjing ini Dikenal Sebagai anjing yang setia Ini mengajarkan Kepada kita Teman-teman Suatu perilaku Anjing Yang bagaimana Dia setia Menanti Tuhannya Sekalipun Tuhannya sudah Tidak kembali lagi Nah Teman-teman Anjing Perilakunya Menggambarkan Apa yang Terjadi dengan Anjing itu Dari perilaku Anjing itu Kita tahu Bahwa dia adalah Anjing yang setia Manusia Kita tahu Perilakunya Dari mana Teman-teman Tentunya Salah satunya Adalah kita Lihat Dari apa Yang disampaikan Karena Ada satu Kebenaran Yang mengatakan Bahwa Apa yang Keluar dari mulut Seseorang Itulah yang Ada di dalam Hatinya Jadi Buat teman-teman Saya mau Mengajarkan Suatu nilai Disini Bahwa Lewat Fitub ini Kita harus Belajar setia Mungkin Ada yang Mengatakan Kepada Sambil Nunggu kita Kerjakan Yang lain Itu Terserah Anda Tetapi Kalau Saya Teman-teman Saya Mengajarkan Suatu nilai-nilai Yang Buat Saya perlu Terserah Anda Mau mengikuti Atau tidak Terserah Saya tidak Memaksa Anda Untuk percaya Dengan setiap Apa yang Saya sampaikan Tetapi Sebisa mungkin Apa yang Saya sampaikan Itu Semua Ada dasarnya Dan saya Bisa Pertanggungjawabkan Teman-teman Nah Jadi teman-teman Ada yang Menawarkan saya Untuk Endorse Saya sudah Menyampaikan pada Video saya Tidak saya terima Ada yang Menawarkan saya Aplikasi yang Lain Lewat chat Pada Maaf Saya sudah Dapat Bayaran dua Kali Tetapi buat saya Apapun itu Saya masih Menunggu Fitub Saya setia Fitub datang Dengan wajah yang baru Dengan tampilan yang baru Sekalipun saya masih Belum terlalu tinggi Posisinya ketimbang Teman-teman yang lain Tapi saya tetap Harus belajar setia Kecuali Fitub telah meninggalkan saya Baru saya meninggalkan Fitub teman-teman Karena saya belajar untuk Setia terhadap Sesuatu Apa yang saya lakukan Bukan cuma Fitub Yang paling penting adalah Kita harus setia Dengan apa Dengan pasangan kita Yang ada sekarang Dengan istri kita Dengan suami kita Fitub ini Saya dapat Banyak pembelajaran Bagaimana kita harus Hidup dengan orang lain Teman-teman Kita mendapatkan Banyak teman di luar sana Saya berterima kasih Buat teman-teman Yang selalu setia dengan saya Saya juga setia dengan Anda semua Selalu memberikan Hal-hal Yang memberikan dorongan Memberikan semangat Kepada teman-teman Memberikan Pengetahuan Apa yang saya tahu Dan kebetulan juga Saya adalah orang yang agak humor Ya saya bisa melakukan Untuk menghibur Anda Supaya tetap Bisa ketawa Karena ketawa itu Sangat bagus teman-teman Itu bisa menambah umur kita Memperpanjang umur Karena kita senang Apapun yang saya lakukan Untuk menyenangkan teman-teman semua Dan memberikan satu prinsip yang baik Bahwa kita harus setia Melakukan apapun yang kita kerjakan Khususnya teman-teman yang ada di Fitub Tetap setia menanti Fitub Kalau Anda mau melakukan yang lain Terserah Itu hak Anda Tetapi sekali lagi teman-teman Saya selalu Memberikan informasi-informasi Yang terbaru Dan valid Buat teman-teman saya semua Di luar sana Karena saya mengasihi Anda semua Bukankah alangka indahnya teman-teman Ketika kita melihat teman-teman kita Atau di Masyarakat bangsa kita Makmur Bukankah itu suatu hal yang Sangat luar biasa Kalau bangsa kita maju Jadi inilah yang harus kita kerjakan Teman-teman Hal-hal yang baik Kita mengatakan hal yang positif Kepada teman kita Masa Kita mengatakan hal yang negatif Buat teman kita Gak masuk akal lah Orang mengerjakan Untuk merubah hidupnya Kemudian kata Eh bebek Eh kerbau Kan gak masuk di akal Ini kan gak normal teman-teman Orang ingin merubah hidupnya Kemudian kita memaksa Eh ini gak baik Ini kan buat saya gak normal teman-teman Kemudian ada yang mengatakan juga Di komen-komen video saya Wah Pak Dema itu Yang hanya Berhak memberkati itu adalah Tuhan Iya memang benar Tetapi Saya sedang memperkatakan kepada teman-teman Hal-hal yang baik Untuk memberikan teman-teman Hal-hal yang positif Memberkati itu lewat kata-kata Lewat apa yang kita ucapkan Iya kan Kan Karena itu sangat penting Dari kata-kata kita Ngomongan kita penting Kalau saya ngomong kepada seseorang misalnya ya Ini hanya ilustrasi Saya ngomong kepada si A Saya kutuk kau ya Ini kan orang bisa marah Dengan ketimbang saya bilang Saya memberkati engkau Memberkati dalam hal Bisa banyak hal Kesehatan Ya Penghiburan Karena kuasa perkataan itu sangat penting Buat Buat kita teman-teman Apa yang kita ucapkan Kadang-kadang itu yang terjadi Dengan diri kita Coba lihat Pernah tidak lihat teman-teman Seseorang yang selalu mengucapkan Hal-hal negatif pada dirinya Maka itu terjadi Maka itu saya mengucapkan Hal-hal yang baik Saya memberkati teman-teman semua Supaya dalam Banyak hal Kalau berkat itu kan Berkat bisa jadi finansial Bisa penghiburan Semangat Itu tercakup di dalamnya semua Daripada kita mengatakan hal-hal Tadi saya contohkan Hal-hal kutub Ya kan orang bisa Hajar saya Maka itu Kata-kata itu penting Untuk menyampaikan sesuatu Kepada teman kita Kalau orang tidak suka Apa yang saya sampaikan Silahkan Tetapi tujuan saya adalah baik Memberikan Apa ya Semangat kepada teman-teman Memberikan dorongan Kepada teman-teman Teman-teman Senyum aja Kalau kita Orang-orang yang sulit Di luar sana Orang sedang mati Melakukan hal Pekerjaan Atau Ya orang-orang kita Yang minta maaf Ya mungkin Tidak Seberuntung kita Misalnya Kita senyum aja Ke dia Itu adalah suatu Kesenangan Buat mereka Kok iya ada orang Yang senyum kepada saya Coba kalau Anda Jalan kemana-mana Disenyumnya orang Kan langsung Hati jadi Enak kan Ketimbang ketemu orang Baru Diplototin gini Kan Gak baik kan Kita langsung Kok ada apa ya Dengan saya Kok diplototin orang ini Ketimbang orang itu Senyum Ya kan Saya senyum kepada Anda Kan Sejuk Jadi betapa pentingnya Itu kata-kata Apa yang kita sampaikan Ekspresi kita Kepada teman-teman Orang lain Itu sebabnya Saya selalu mengatakan Hal positif kepada Anda Saya memberkati Anda Semua Gitu teman-teman Jadi Inilah informasi penting Yang saya sampaikan Kepada Anda semua Berkaitan dengan Informasi yang terupdate Sabar dalam minggu ini Ada Aplikasi kita Diambil dari playstore Tapi bukan artinya Hilang selamanya Akan ditampilkan kembali Ada perbaikan Perbaikan besar Yang terjadi Ya Teman-teman sabar Seperti juga yang saya Sudah ceritakan Suatu kisah Anjing Dibuatkan patung Karena sabar menunggu Teman-teman Jadilah orang-orang Orang setia dalam hidup Karena orang-orang setia Itu sangat penting Bangun hubungan Dengan orang lain Menjaga kesetiaan Antara satu dengan yang lain Saya demam memberkati Anda Go Diamond